Bupati Subang Haji Ruhimat menghadiri prosesi pengibaran bendera merah putih di Teraspas Jalur Bukanegara, Kecamatan Cisalak, Sabtu 12 Agustus 2023, adapun pembentangan bendera merah putih dengan ukuran 10x5 meter tersebut dilaksanakan oleh-oleh Bupati Subang Haji Ruhimat bersama Komunitas Warna Alam, yang merupakan komunitas pecinta alam asal Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut salah satunya adalah dalam rangka menyambut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan keindahan Jalan Dharma Gabukanegara yang merupakan ikon dan objek wisata baru Kabupaten Subang. Dalam arahannya, Haji Ruhimat mengajak generasi muda Subang untuk meneladani semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kewajiban para pelajar untuk menempuh pendidikan dengan bersungguh-sungguh, agar nantinya mampu bersaing dalam industrialisasi di Kabupaten Subang, Ruhimat juga menjelaskan, saat ini kondisi Jalan Dharma Gabukanegara sudah sangat baik dibanding 3 tahun yang lalu, dirinya pun berharap hal tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Menutup arahannya, Ruhimat mengamanatkan camat Cisalak agar bergotong-royong dengan masyarakat untuk membersihkan dan merawat area. Sepanjang Jalan Dharmaga, Bukanegara minimal 2 minggu sekali, agar keindahan dan kebersihan Jalan Dharmaga Bukanegara tetap terjaga dan menjadi objek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Seusai melaksanakan pembentangan bendera, Ruhimat pun menanam bibit pohon sebagai simbolis ajakan untuk melestarikan area tersebut agar tetap indah dan nyaman. Ketika ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Tentunya seperti teman-teman lihat bersama, kalau kembali kepada perasaan, di saat di atas sehingga di bawah sampai 400 metan, ya, bukan maya. Tapi saya lebih menjuai kepada bagaimana masa lalu, pejuang, kementekaan, jiwanya yang ada beliau-beliau tidak mempikirkan akan keselamatan akan hal itu saya hanya sebatas untuk merayakan untuk terkait 17 Agustus hanya sebatas untuk mengibarkan di atas ketinggian 690 setahun, insya Allah mudah-mudahan saya akan tetap lakukan dan ini tentunya saya memberikan semangat kepada ini dan mereka pun sangat berjiwai betapa pentingnya harus apa yang dilakukan oleh anak-anak budaya sebagai harapan bangsa insya Allah mudah-mudahan terkurang keberanian untuk kebenaran insya Allah ada bukan main ya yang namanya di atas ketinggian 600 metak ya cukup dah dihujud tapi kebetulan ya terutama dekat diam bulat akan kesiapan mental saya Alhamdulillah sekalipun hampir 60 usia saya kalau masa lalu saya masih ada ada persiapan gak Pak sebelumnya ini Pak? gak ada gak ada saya pengalaman yang pertama naik seling ataupun naik apa itu tidak ada persiapan tidak ada sedikit enggak tahu yang saya lakukan harapan ke depan Pak di hari ini harapan ke depan Pak di hari ini harapan ke depan makanya tadi sekilas dalam sambutan saya saya nitip kepada anak-anak biar sejujurnya terbelajar kewajiban anak sekolah itu belajar kewajiban orang tua membiayai dan mendidiknya nah dengan demikian harapan saya karena tentunya harapan hari esok orang tua itu ada di pundak mereka ya baik menjadi harapan dirinya harapan orang tuanya tentunya harapan bangsa ini seperti khusus bangsa sumbang insya Allah oh ya harus diagendakan setiap tahun dan tentunya saya apresiasi kepada warna alam warna alam yang dipelopoli oleh sahabat saya ini ya bom arwah insya Allah akan sangat bermanfaat dan akan mampu memotivasi warga kabupaten sumbang jangan lupa like subscribe dan share ya